Hai teman-teman, ini reaksi saya menonton 3 pasukan elit Malaysia yang gak kalah gahar dari Indonesia Jadi langsung saja, let's go Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Topinfo Bukan rahasia umum ya kalau pasukan elit Indonesia mempunyai banyak prestasi yang diakui dunia Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, tentu prestasi militer kita jauh lebih unggul Meskipun itu, Malaysia juga mempunyai beberapa pasukan elit hebat yang tak banyak diketahui publik Bahkan kabarnya, satuan militer rahasia bentukan negara jiran ini juga mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dunia So, berikut ini kami telah merangkum beberapa satuan militer elit Malaysia yang katanya tak kalah jauh dari Indonesia 1. VAT-69 Di gadang-gadang sebagai kekuatan rahasia Malaysia, VAT-69 merupakan satuan elit militer tertua di Malaysia Keunggulan VAT-69 sudah pasti tidak bisa diragukan ya Mengingat pengalaman latihan dibawahi langsung oleh SAS Inggris yang merupakan satuan elit paling ditakuti di dunia Mantap Kabarnya, satuan VAT-69 ini juga memiliki senjata hebat yang mematikan dengan harga yang sangat mahal Belum lagi, para penggawa yang diberikan latihan ekstrim untuk membentuk fisik dan mental mereka Wow Kemampuan VAT-69 pernah diadu dengan pasukan Indonesia pada konflik Kalimantan di zaman Bung Karno Kabarnya terjadi perlawanan sengit antar keduanya Hal ini tentu terjadi karena anggota VAT-69 memiliki kualifikasi lengkap untuk menghadapi segala situasi Wow Di antara kemampuan tersebut adalah Task Force, Charlie Force, serta tim tugas khusus Bahkan VAT-69 dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian tembak jarak jauh, spesial penyambuan, sampai ahli penghancuran Wow 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 Mantap Ciri khas GGK-21 adalah baret hijau bagi para anggotanya Berupakan pasukan elit kebanggaan setelah VAT-69 GGK-21 mempunyai prestasi yang diingat dunia Di antaranya peran besar GGK adalah menyelamatkan Ranger Amerika saat terjadi penembakan helikopter Black Hawk Amerika oleh milisi Somalia pada tahun 1993 Tidak hanya itu GGK-21 juga berhasil melumpuhkan perompak Selat Malaka Wow GGK-21 merupakan pasukan elit yang semua anggotanya memiliki kualifikasi komando dan anti teror Pasukan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1965 Sudah lama banget ya British Royal Marines Komando Hanya 15 orang dari 300 sukarelawan yang lulus menjadi anggota GGK 15 orang Hingga kini satuan militer Indonesia seperti Kopassus, TNI AD dan GGK-21 kerap menjalani latihan bersama Wow Tiga, pasukan gerak khas atau PGK Malaysia Dibentuk dengan menggabungkan satuan VAT-69 yang digadang-gadang disegani dunia dengan unit tindak khas atau UTK PGK menjadi satuan elit anti teror yang ditakuti Tak banyak informasi tentang PGK yang beredar di masyarakat Yang jelas pasukan super rahasia ini mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 1997 Sengaja dibentuk untuk mengatasi gangguan teroris, penyanderaan dan tindakan kriminal skala besar Personel PGK terdiri dari orang-orang pilihan dengan segudang keahlian militer Spesialisasi minimal untuk bergabung dalam PGK adalah kemampuan darat, laut dan udara Selain itu, personel PGK wajib memiliki keahlian menembak jarak jauh, menjinakkan bom, terjun bebas, selam tempur, bahkan investigasi Pelatihan-pelatihan PGK tergolong berat atau pers yang langsung dibawahi oleh satuan elit kawakan dunia Seperti Special Air Service atau SAS, US Daddy Seals, dan Special Weapons and Tactics atau SWAT Tidak hanya itu, senjata-senjata mematikan seperti pistol kualitas terbaik dan kendaraan tempur modern pun diberikan Beberapa peran penting PGK bagi Malaysia adalah menggagalkan pemberontakan Muhammad Amin untuk memerangi Kerajaan Demokratis Malaysia dalam Ops Subuh Selain itu, penangkapan perampok jam matkomando dalam Ops Api Sawit II, serta beberapa aksi lainnya Nah, tiga satuan elit Malaysia ini bisa menjadi gambaran bagi Indonesia untuk membandingkan kekuatan Meski beberapa tahun terakhir Indonesia selalu unggul, namun dengan pembenahan di sana-sini dan dukungan dari Inggris Para pasukan elit Malaysia ini pun punya potensi untuk mengungguli Indonesia ya Karenanya tetap berusaha yang terbaik dan terus memperbaiki kualitas sangat penting bagi tentara NKRI Bukan gitu? Yops, yeay guys, sudah selesai videonya dan super keren banget ya untuk pasukan-pasukan yang ada di Malaysia, pasukan elitnya ini Dan ya dikatakan bahwasannya apa namanya ya, sempat apa namanya, sering juga untuk latihan bareng dengan Kopassus, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia Dan itu merupakan sebuah tanda bahwasannya kita itu bersaudara guys Jadi, jangan sampai kita itu memecah belah dan jangan sampai kita itu memprovokator, memprovokasi istilahnya seperti itu untuk menjadi sebuah negara yang hancur nantinya Jadi, berpikirlah positif, berpikirlah dengan cerdas dan jangan pernah kita terprovokasi oleh hal-hal sepele atau hal yang mungkin tidak ada faedahnya seperti itu Dan itu saja reaksi saya tentang 3 pasukan elit Malaysia Semoga teman-teman suka dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh